KITIKAN NEGATIF 5 EPISODE MENYERAMKAN DI KARTUN SPONSBOB SQUAREPANCE Hai semuanya, balik lagi di channel Warga 6-2 Sebelum mimin lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Oke guys, lanjut Tiap hari ada saja tingkah laku Spongebob dan kawan-kawannya yang membuat penontonnya tertawa Serial Spongebob ini terbagi dalam beberapa season yaitu mulai dari season 1 pada tahun 1999 sampai season 12 pada tahun 2018 sampai 2020 Di Indonesia, kartun Spongebob ini tayang di salah satu stasiun televisi swasta hingga saat ini Namun, bertambahnya season bukan berarti Serial Spongebob bertambah lucu Serial Spongebob season terbaru ini pun rata-rata episodnya creepy dan aneh dari segi animasinya Tentunya karena hal creepy dan aneh ini, episode Spongebob pun tak luput dari ulasan negatif penontonnya Berikut adalah 5 episode Spongebob yang mendapatkan ulasan negatif dari penontonnya Hey, apa yang kau tahu? Aku takutnya 1. Episode Ink Lemonade Episode Ink Lemonade, hampir semua orang tahu bagaimana creepy-nya, seramnya, dan anehnya episode yang satu ini Episode ini bercerita mengenai teman Spongebob, yaitu Patrick yang berjualan es lemon Namun, karena dagangan es lemonnya tidak laku, maka Squidward, yaitu tetangga Spongebob, mengkritik dagangan es lemon milik Patrick Tiba-tiba saja Spongebob datang mengagetkan Squidward sehingga Squidward menyemprotkan cairan tinta hitam Cairan tinta hitam ini pun disuhukan oleh Patrick dan ternyata banyak orang yang menyukainya Hingga Patrick kehabisan tinta hitam dan harus memintanya dari Squidward Proses Patrick mendapatkan tambahan tinta hitam milik Squidward inilah yang bisa dibilang mengerikan Berulang-ulang kali Patrick menakut-nakuti Squidward dengan cara apapun agar Squidward takut atau kaget Sehingga Squidward menyemprotkan cairan tinta hitam miliknya Episode ini pun dibanjiri ulasan negatif dari penontonnya Beberapa ulasan negatif tersebut seperti ini Ink Lemonade adalah episode terburuk yang pernah aku lihat Episode terburuk, sangat kotor, tidak lucu sama sekali Aku tidak percaya episode Ink Lemonade ini ada Ini mengerikan, tidak bersahabat sama sekali Bisa-bisanya episode ini tayang di TV Spongebob selalu aneh Tetapi siapapun yang membuat episode ini pantas dipecat 2. Episode The Day Waiting Episode The Day Waiting mungkin baru beberapa orang saja yang tahu mengenai episode yang satu ini Episode ini bercerita mengenai Spongebob yang diajak Patrick ke perkumpulan klubnya Klub perkumpulan Patrick ini merupakan klub perkumpulan orang-orang aneh Patrick pun menyebut klub ini dengan sebutan perkumpulan kepala kosong Hal yang membuat episode ini mendapat ulasan negatif adalah saat scene di mana Spongebob melakukan tes agar diterima di klub orang-orang aneh ini Tes yang dilakukan pun merupakan tes yang menjijikan Beberapa ulasan negatif tersebut seperti ini Seluruh episode sepertinya mengolok-ngolok orang cacat Ini adalah episode yang mengganggu Episode yang sangat buruk Sangat tidak masuk akal Ini bukan Spongebob yang kita kenal lagi Tidak ada satir yang cerdas Tidak ada humor yang ditulis dengan baik Ini menjijikan Dan mimik wajah yang ditampilkan pun berlebihan Jika kamu tidak mau berhenti membuat episode yang tidak lucu Saya akan memboykot untuk menonton episode baru 3. Episode The Splinter Episode The Splinter Beberapa orang tentu sudah tahu mengenai episode ini Episode ini menceritakan tentang jari jempol Spongebob yang terkena serpian kayu Gara-gara Spongebob terpeleset ketika berusaha mengambil sepatulanya Yang tersangkut di langit-langit dapur Krusty Krab Tentu dari kalian yang sudah pernah menonton episode ini Tau kan mengapa episode ini mendapat kritikan negatif Yap, tepat sekali Hal yang membuat episode ini mendapatkan kritikan negatif adalah ketika scene Dimana luka serpian kayu dijari jempol Spongebob membengkak Hingga bengkaknya makin parah Kritikan negatif tersebut seperti ini nih guys The Splinter sangat menjijikan dan menjijikan Dan harusnya tidak pernah mengudara lagi Maksud saya siapa yang ingin melihat luka yang besar dari serpian Tidak ada The Splinter itu buruk Tidak lain adalah gambaran yang menjijikan Menjijikan, gila dan mengerikan Dan saya kagum para animator bahkan punya nyali untuk membuatnya 4. Episode Apal for Gary Episode Apal for Gary Episode ini menceritakan tentang Spongebob yang membeli hewan peliharaan baru imut yang diberi nama Puffy Fluffy Dengan maksud agar Gary tidak kesepian Ternyata hewan peliharaan baru yang imut tersebut adalah monster mengerikan Yang berniat melukai Gary dan Spongebob Episode ini mendapat ulasan negatif karena 2 hal Yaitu wujud peliharaan baru Spongebob yang mengerikan Dan tingkah laku Spongebob yang menyebalkan Beberapa kritikan negatif tersebut seperti ini nih guys Teman untuk Gary benar-benar sangat buruk Ini mengenai Spongebob membelikan teman baru Gary agar bermain dengannya Ketika Spongebob sedang bekerja Tapi itu bukan hewan peliharaan Itu monster Monster itu bahkan akan memakan Gary dan Spongebob Masih menyalahkan Gary Ketika Apal for Gary muncul di TV Aku mematikannya Apal for Gary benar-benar mengerikan Bahkan saya menganggapnya sebagai episode Spongebob terburuk Gary disiksa tanpa alasan Spongebob benar-benar tidak sadar dan menyebalkan Dan Puffy Fluffy adalah salah satu hal paling menakutkan yang pernah saya lihat dari pertunjukan ini Episode ini sangat sadis bagi Gary Itu membuat Anda bertanya-tanya Apakah episode ini dibuat oleh setan? 5. Episode Fast Freeze Terakhir ada episode Fast Freeze Episode ini menceritakan tentang Spongebob dan Patrick yang membuat wajah seram Dan akhirnya wajah mereka tidak bisa kembali seperti semula Yaitu membeku Episode ini mendapat ulasan negatif karena ceritanya yang membosankan Dan animasinya yang mengerikan Kritikan negatif tersebut seperti ini Ini adalah episode terburuk Spongebob Masalah pertama saya dengan episode ini adalah membosankan Dan itu tidak lucu Episode ini berulang-ulang mereka terus membuat wajah aneh yang tidak pernah berhenti Dan pada akhirnya Spongebob pergi ke Krusty Krab Saya menjadi penggemar Spongebob pada usia 19 tahun Saya tumbuh dengan kartun ini Apa yang terjadi? Fast Freeze Dengan plot yang biasa Dan animasinya yang mengerikan Membuat alasan utama untuk berhenti pada fanatisme saya untuk Spongebob Betulkah? Gambar seram itu seharusnya lucu Wow, Patrick, you did hold that face all night Actually, I can't move my face at all I can't move my face either Alright, we did it No, Patrick, it's not Terima kasih telah menonton